Halo Tikungers, berjumpa lagi sama Tuti Gaspol alias Tukang Tikung di edisi Main MotoGP Kali ini kita akan coba sedikit yang berbeda nih karena kemarin ada yang minta pake Moto3 Kemarin ada yang minta pake Moto3 jadi kita pake John McPhee aja yang kemarin baru menang di Misano Sirkuitnya di Misano juga Dan berhubung ini Moto3 ya Jadi kita gak usah neko-neko langsung race aja udah ya Gak usah pake segala macem istilahnya Karena bisa dibilang Moto3 itu cukup fun lah ya Motor single silinder 250 cc Anyway, sebelum lanjut jangan lupa buat lo semua yang mau nikung bareng terus sama kita Jangan lupa di like, di subscribe, di nyalain bell notifikasinya Terus kalo misalnya lo punya requestan kita harus balap dimana sama siapa Tulis aja di kolom komentar Komennya yang bagus-bagus, kalo komen lo gak bagus gue samperin ke rumah Beneran Oke, kita langsung aja nih ya Langsung aja nih, kita lagi milih ban dulu Kita belakang medium aja Depan kita pake soft Ini starting grade-nya Di pol ada Tony Arbolino Terus ada Jomasia Ada Celeste Vietti Tujuh ada Tatsuki Suzuki Andrea Mignon Kita start-tual yang belakang men Kita start-tual yang belakang Peringkat ke 31 Ya, aduh Ya, ini start-nya Ah, this is gonna be boring men Aduh, gila Motor 3 tuh Motor 3 tuh pengen banget lo motornya Ui, kita coba susul Tinggal pertama Lumayan, naik peringkat 20 Udah nyusul 11 loh Ya, kesusul Eh, hehehe Dia yang salah ya, Yuki Kuni Dia yang salah, dia yang nyenggol Udah tau McPee barangnya gede tuh, liat tuh McPee udah tau McPee barangnya gede Terus disenggol gitu Nah, yaudah lah Ya, udah gitu Eh, hampir Hapir Dan Kalo Moto 3 sih ya Basically Yang ikut di kelas ini Cuma ada Dua Pabrikan Oke lah Tiga deh Kalo lo mau itu Untung Svarna itu motor yang beda Jadi ada Honda Ada KTM Sama Svarna Tapi Si Svarna ini sendiri Dia sebetulnya tuh Cuma nge-rebrand Dari motornya si KTM Tuh sendiri Jadi ya Sebenernya saya gak ada antara Honda atau KTM Udah gitu aja Dan Oke kita lanjut Di tikungan yang Kemaren tempat Johan Mir nyusul Valentino Rossi Hehehe 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 Aduh Gila ya Moto 3 Bisa dibilang cukup enak Enak sih ya Kalo lo bisa Ngambil corner streetnya yang tinggi Itu asik banget Anyway Sekarang kita ada di peringkat 12 Sekarang ke 11 Depan ada Dennis Fogia Di Wuh Diblok Wih Gak bisa bos Tuti gaspol tuh gak bisa Diblok bos Nah ini Husqvarna Sebelah kiri bisa lo liat Ini sebenernya KTM Dengan Breme si Husqvarna Ya karena KTM sama Husqvarna itu kan Satu Satu atop lah Ya Jadi lo gak usah herap Kita sekarang di peringkat 8 Kita balap cuma 3 lap Ini Tiga lap Ini terakhir Depan kita ada Tony Arbolino Terus depannya lagi ada Andrea Minole Jadi kita start 31 lap pertama Udah ke 8 Alus banget ya Alus parah ini emang kita Wih Wih Duh Ini John McPhee nih Agak lucu Dia sebenernya orang Scotland Tapi Paspornya itu Inggris Yaudah lah Great Britain Great Britain Gue kurang begitu paham Kenapa kalo misalnya Di olahraga-olahraga Yang individual Kayak Balap motor Balap sepeda Balap sepeda yang individual ya Terus Permulawan Itu yang dipake itu Keluarga negara Itu Britannia Raya Tapi kalo disepak bola Itu bisa Lu bisa England Bisa Scotland Nah sedangkan dia di Scotland Jadi mirip-mirip sama David Goldheart Waktu di F1 Kalo Zaman Dulu lo sering nonton F1 Zamannya Wes McLaren McLaren Mercedes Yang Sponsornya Wes Nah dia kan juga orang Scotland Tapi bawa benderanya Britannia Raya Oke lanjut ya Kita peringkat 7 VR46 Kita susul aja Dan kalo Moto3 sendiri ya Motornya tuh enteng banget Motornya tuh enteng banget Kurang lebih Beratnya itu 70-80 kg deh Kalo gak salah Pokoknya diantara segituan deh Berat motornya Jadi ya Satu silinder 250 cc Apa yang lu harapin dari power deh Tapi bisa nyentuh 200 plus juga sih Ya tadi bisa lu lihat sendiri Udah sempet nyentuh 200 plus juga Oke this is the third last corner Agak pelan nih gue ya Anyway video Moto3 ini di request sama salah seorang MotoVlogger Jakarta Bang DSV Mudah-mudahan lu suka ya nanti nonton ini Oke that's the last corner And our final lap today Kita di dekat 6 Mungkin kita bisa menang Power Tidak ada power ya Moto3 Ya oke hampir ketiduran gue ya Hampir ketiduran tadi main ya Hampir ya ketiduran ya Depan ada Nicolante Noli Terus ada Pasuki Suzuki Dari SIG SIG 58 Squadra Corsair Susang ada sih talinya 58 Tuh gue gak tau Eh Oke kita coba kejar aja Coba kita coba kejar Dan karena Motornya Rata-rata konfigurasinya Sama ya Jadi Bisa dibilang Moto3 ini Wih Hampir 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 Bisa dibilang Moto3 ini kayak Ya 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 kayak gitu Rata Lo harus jago nyolong angin Dan Dan Kalau lu Lihat juga di Penggunaan ban nya Ya Ya what the expect Kita udah pake power 2 Tapi motornya masih seplanimi Yaudah lah dia 250 cc Satu silinder gitu loh Jangan lu Samain sama RCV Desmo GP20 Dan lain-lain Tapi lihat top speednya bisa 215 km per jam Oke kita coba kejar Depan udah podium nih Ada Jome Masiya Sama Romano Venati Jangan deket-deket sama Venati Nanti remnya dipencet Ya Oke Kita coba kejar si Jome Masiya Yang Helmnya dijual di Indonesia Dibilangnya helmnya Dalaporta Aduh kasihan buat sih lo Kita coba susul Wih Dapet Bosku Tuh 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 Yang menang si VAT dari VR46 Sky Racing Team Kita ada di peringkat 3 Not bad lah ya Nah kan Dia orang Scotland Tapi benaranya Britania Raya Oke Bisa lo cari di Google Kenapa bisa kayak gitu Oke So kita podium Kita podium pake John McPhee Dari Petronas Sprintar Racing Team Not bad lah I think Ya karena John McPhee juga Bisa dibilang salah satu pembalap Moto3 yang Dizagoin untuk Nerebut Gelar juara dunia Di MotoGP 2020 So Mudah-mudahan lo semua Terhibur Dengan video kita kali ini Jangan lupa di like Comment And subscribe And I'll see you in the next video Bye-bye Grazie tutti Grazie mille